Intro Makamah Konstitusi kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dengan agenda mendengar permohonan pemohon Panel 1 Majulis Hakim Konstitusi memeriksa permohonan sebanyak 26 perkara diantaranya untuk daerah Provinsi Papua Pegundungan dan Papua Selatan salah satu pemohon dari Partai Demokrat mempersoalkan adanya pengalihan suara yang dimilikinya di daerah pemilihan 4 Kabupaten Tolikara secara tidak sah dalam pemungkutan suara melalui sistem noken masyarakat dan kepala desa telah sepakat memberikan suaranya kepada Partai Demokrat namun suara tersebut dialihkan Ketua dan Komisioner KPU Tolikara ke caleg DPRD dari PDIP dari Panel 2 Majulis Hakim Konstitusi mendengarkan pokok-pokok permohonan sebanyak 15 perkara diantaranya untuk Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, dan Gorontalu menyampaikan dalil-dalil permohonannya Sius Doan Siba, caleg Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian anggota DPR RI DAPIL Papua Barat mempersoalkan perolehan suara Alphonse Manibuy caleg Partai Golkar yang ditenggarai memperoleh suara dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemohon juga mendalilkan terdapat TPS pada sejumlah distrik yang menggunakan sistem noken padahal menurut peraturan KPU Teluk Bintuni menggunakan sistem coblos langsung Persidangan Panel 3 menggelar sidang pendahuluan perkara legislatif untuk 19 perkara Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat diantaranya memeriksa perkara PHPU Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Utara, Jambi, serta Lampung Dalam persidangan, PDIP selaku pemohon mengemukakan masalah terkait pengisian anggota DPRD Kota Palu dan Kabupaten Donggala Menurut pemohon, terdapat pelanggaran di DAPIL Kota Palu 4 yaitu ada seorang pemilih yang tidak menerima formulir C pemberitahuan KPU atau pemberitahuan untuk memilih Tim Liputan, MKTV News, melaporkan